Dalam hati kecil saya, saya ditunjuk oleh rekan-rekan, oleh ketua umum, rekan-rekan EXCO, jadi ketua BTN. Feeling saya mengatakan memang saudara pelatih asing, Thomas Jol tidak mendukung program Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Thomas Jol diusir dari Indonesia jadi permintaan keras sebagian netizen pecinta Timnas Indonesia. Seperti diketahui hingga saat ini, skuad Timnas Indonesia U23 belum lengkap padahal piala AFF U23 kurang semingguan lagi. Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Rido, seperti diketahui, ditahan oleh pelatih persija Thomas Jol seperti yang dijelaskan oleh ketua BTN Pak Sumarji. Hingga membuatnya marah besar. Nah, berdasarkan pantauan admin di video sebelumnya, banyak sekali yang ingin Thomas Jol diusir dari Indonesia karena tidak mendukung program Timnas Indonesia. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh Ed Abnvoicetv 555. Kasih sanksi tegas harus diberikan kepada klub. Buat apa kompetisi dibuat setidaknya untuk Indonesia usir, coachnya Pak Ed Eric Thohir segera ambil langkah tegas. Ada lagi netizen dengan akun Ed Kukuhrianto1690 yang berkomentar, saya sangat setuju Doll usir dari Indonesia. Dan juga dari Ed Sonioktovianus697 yang bilang usir Thomas Doll dari Indonesia. Kerjanya selalu buat gaduh. Pernyataan luar biasa Pak Sumarji ketika banyak pemain utama Timnas ditahan klub. Kalau kita dipermalukan negara lain terus gimana? Pemanggilan pemain Timnas U23 Indonesia untuk piala AFFU 23-2023 meruncingkan konflik PSSI dan klub padahal ajang ini tidak ditarget apapun. Sumarji menekankan tidak adanya target bukan berarti Timnas U23 Indonesia tak memanggil pemain-pemain terbaik. Ya kalau bicara penting tidak penting, semuanya itu penting, ujar Sumarji. Memang PSSI tidak ada target, tetapi pertanyaannya kalau tidak memberikan target, apa kita mau dipermalukan di negara orang? Saya kembalikan ke masyarakat, maka apapun alasannya, jiwa nasionalisme itu harus ada. Jangan anggap enteng. Kalau soal target, memang betul kita tidak punya target dengan harapan tidak membebani pemain, tidak membebani pelatih. Tetapi kalau untuk nama bangsa dan negara, kalau kita dipermalukan bagaimana? Hal ini yang harus sama-sama kita pikirkan, tambahnya. Bikin netizen bangga. Ramadhan Sananta langsung beri pernyataan hebat ini usai dipercaya STY jadi striker utama Timnas Indonesia U23. Dengan pencapaiannya di Persis, Ramadhan Sananta pun semakin yakin menatap piala AFF U23-2023 bersama Timnas U23 Indonesia. Hingga pekan ke-7 Liga 1 U23-2024, Ramadhan Sananta sudah mengemas 4 gol. Tentunya saya sangat senang bisa mencetak 4 gol di Liga 1 U23-2024, ucap mantan pemain PSM itu. Saya harus bekerja keras terus di Liga dan di Timnas sambung Ramadhan Sananta. Hari pertama kumpul semua pemain dan pelatih siap menjalin kerjasama untuk menghadapi piala AFF nanti, tutur mantan pemain Persikabu itu. Step by step akan latihan terus menjalani kekompakan pemain, tutupnya. Di sisi lain pelatih Shin Taeyong memanggil Titan Agung Bagus Bayangkara Presisi untuk menggantikan Muhammad Fajar Fatur Rahman Borneo. Titan ini pemain yang bertarung saat ada keributan melawan Thailand di final SEA Games 2023. Lobby Shin Taeyong tak manjur juga, PSM Makassar tolak lepas Zaki Asraf ke Timnas U23 Indonesia. PSM Makassar resmi melayangkan surat untuk menolak pemanggilan salah satu pemainnya, Zaki Asraf ke Timnas U23 Indonesia. PSSI telah merilis 23 nama untuk mengikuti TC Timnas U23 Indonesia halang piala AFF U230 2023. PSM Makassar menyumbang satu nama yakni Zaki Asraf. Pemain yang dipanggil diharapkan segera berkumpul pada Kamis di Jakarta. Meski begitu PSM Makassar memastikan tak akan melepas Zaki Asraf. Surat pemanggilannya sudah kami terima, tapi manajemen juga sudah bersurat dan tidak melepas Zaki, kata media ofiser PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim. PSM beralasan Zaki Asraf dibutuhkan tenaganya oleh klub. Apalagi PSM Makassar kehilangan Ananda Raihan yang mengalami cedera. Alasannya tenaga Zaki sangat dibutuhkan tim karena jadwal pertandingan yang sangat padat di Liga dan AFC, kata pria yang sering disapa Sulae tersebut. Lagi pula ada regulasi soal pemain U23 di Liga. Apalagi kami sudah kehilangan Ananda. Kalau kami melepas Zaki, maka pilihan pemain Ustrip 23 untuk dimainkan menjadi berkurang, tambahnya. Erik Thohir dan Frank Wormut adakan rapat evaluasi tanpa ajak Bima Sakti. Netizen serukan hashtag Bima Sakti out. Ketua Umum Ketumpe SSI Erik Thohir mengadakan rapat evaluasi dengan Direktur Timnas Indonesia Frank Wormut. Menariknya, rapat ini justru tak mengajak pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti. Terlihat dari unggahan Instagram Erik Thohir. Dalam fotonya terlihat Erik Thohir ditemani dua orang lainnya. Yakni pelatih Indra Syafri dan Waketum PSSI Zainuddin Amali yang semuanya mengenakan jaket merah khas Timnas Indonesia. Erik menyampaikan jika pertemuan tersebut digelar untuk membahas kuat Timnas U17 yang akan berlagah di Piala Dunia nanti. Juga evaluasi setelah beberapa pertandingan uji coba kemarin. Menteri BUMN itu juga menyampaikan kalau ada beberapa catatan yang diberikan Frank Wormut usai empat hari mendampingi Timnas U17. Mendengar paparan Coach Frank selama empat hari terakhir mendampingi skuad U17. Beberapa catatan telah disampaikan dan akan terus dilakukan perbaikan. Yang menyita perhatian dalam unggahan tersebut justru tidak terlihat sosok Bima Sakti yang kini menangani skuad Garuda U17. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar di mata publik sepak bola. Merespon absennya Bima Sakti dalam rapat itu netizen sontak membanjiri kolom komentar IG Erik Thohir dengan hashtag-hashtag Bima Sakti out agar Bima Sakti mundur dari kursi pelatih Timnas U17. Buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Terima kasih telah menonton!